Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sementara kali ini saya akan Unboxing dan sekaligus mereview Bantal LOV Bantalnya LOV Bantal Love Kalau tidak salah Dan ini baru Datang Harus dibuka dulu Jadi videonya mungkin Sedikit Lebih lama ya Nah biar tidak Terlalu lama saya Skip aja Jadi dibungkusnya ini seperti ini Supaya tidak Supaya dimensinya itu Lebih kecil Jadi dipaketan itu Tidak dikenakan Biaya tambahan Kalau terlalu besar Jadi Saya paksa di Tutup seperti ini Bahagetan itu Seperti ini Seperti ini Seperti ini Sampai juga Terlalu besar Seperti ini Abangnya vakum ya, jadi bisa kempes gitu nah seperti ini edika sudah di robek plastiknya jadinya enggak ini dan ini cukup panjang kalau dari bantal yang pada umumnya itu dua kali lipatnya makanya bisa untuk guling bisa jadi guling maksud saya dan bisa digunakan dua orang ini dua kepala untuk bahannya disini biasa aja bahannya ini bahannya biasa kayak yang merek yang bermerek kalau ini kan lembut kalau ini biasa jadi kalau ingin lebih apa namanya lebih lembut mendingan diberikan ini di beri bagian wadahnya ini apa yang namanya selimutnya jadi selimut kasutnya ini seharusnya ada tapi kalau untuk empuknya ini sudah empuk karena enggak pakai kapung cuma kualitasnya ini kualitas kainnya ini jelek kalau menurut saya itu jelek tapi kalau untuk fungsional dibuat guling bantal ya sudah cukup yang penting ada kayak gitu tapi kalau lebih lembut mendingan diberi alas lagi ya mungkin cukup sekian semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh